Saya share screen ya. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai ODE order 2 atau ODE order lebih tinggi. Kalau kemarin seperti kita ketahui bahwa untuk ODE order 1, kita punya 4 metode yang diajarkan di kelas ini, yaitu metode separable, eksak tidak eksak, dan yang terakhir adalah linier untuk order 1. Berbeda dengan ODE order 1, kalau ODE dengan order yang lebih tinggi, yang order kedua atau order tinggi, itu metodenya sama. Jadi satu metode bisa dipakai untuk baik order 2, order 3, order 4, ataupun order lebih tinggi. Jadi berlaku general. Nah, nanti pada awalnya saya hanya akan menjelaskan untuk yang ODE order 2 saja. Tapi logiknya atau konsep yang dipakai, metode yang dipakai untuk menyelesaikan ODE order 2, akan kita pakai, akan kita generalisasi untuk ODE order yang lebih tinggi. Namanya adalah, eh nggak ada namanya ya, ada nanti untuk yang non-homogen. Nah, sebelum ke sana, waktu pertemuan awal, saya sudah menjelaskan bahwa general ODE itu sendiri bisa kita tuliskan dalam bentuk persamaan seperti ini, di mana AN, AN-1, A2 sampai A0 adalah konstanta. Di sini Y merupakan fungsi, X adalah variable, dan di sini ODE-nya adalah order ke N, karena Y tertinggi turunannya adalah turunan ke N. Nah, ODE order tinggi ini kita bagi dua. Yang saya masuk dengan order tinggi adalah dimulai dari order 2, ODE order 2, dan seterusnya. Itu kita bagi dua, menjadi ODE homogen. Kapan dikatakan homogen? Kadang ada yang suka bilang, pokoknya ruas kanannya 0. Ya, kebetulan di sini ruas kanannya memang Fx. Tapi mungkin secara matematis itu akan lebih tepat jika kita bilangnya itu, ODE dikatakan homogen kalau Fx-nya sama dengan 0, bukan ruas kanannya 0. Karena kalau ini mau dibikin ruas kanannya 0, saya bisa saja menuliskan, saya pindahkan Fx-nya ke kiri. Fx-nya ke kiri, lalu ruas kanan akan menjadi 0. Jadi rasanya kurang tepat jika kita orang matematika bilangnya bahwa homogen kalau ruas kanannya 0. Padahal kalau ruas kanannya 0, kan Fx-nya belum tentu 0. Fx-nya bisa saja ada. Jadi akan lebih tepat jika kita bicara bahwa ODE dikatakan homogen jika Fx-nya tidak sama dengan 0. Sebaliknya, jika Fx-nya ada, maka kita katakan bahwa ODE tersebut adalah ODE yang non-homogen. Nah, yang akan kita pelajari sekarang adalah ODE yang homogen dulu. Kita mulai dengan ODE homogen order 2. Nanti pada akhirnya setelah kita dapatkan konsep ODE untuk order 2 yang homogen, baru kita generalisasi untuk ODE homogen dengan order yang lebih tinggi. Saya akan mulai dengan penjelasan metodenya. Jadi kita mulai dengan second order homogen ODE. Cukup kelihatan di sini? Tulisannya cukup besar atau kurang? Cukup? Mau di zoom? Kayak gini ya. Kayak gini ya, saya bikin ya. Karena saya mau bahas yang homogen dulu, maka kita pakai Fx-nya sama dengan 0. Yang mau saya tegaskan di sini adalah saat kita belajar untuk ODE yang homogen, sebaiknya perlu difahami baik-baik. Nanti yang homogen ini mungkin saya hanya akan memberikan contoh bahasan soal sedikit. Kenapa? Karena nanti yang homogen ini, metode untuk menyelesaikan homogen ODE ini akan ikut kembali ketika kita menyelesaikan untuk ODE yang non-homogen. Jadi pada saat next sesi kita belajar non-homogen ODE, ternyata untuk mencari solusi dari non-homogen ODE, kita butuh yang homogen ODE. Jadi ketika kita membahas yang non-homogen, akan terulang kembali, akan ter-review kembali untuk yang homogen ODE. Makanya untuk yang homogen, saya biasanya tidak banyak-banyak latihannya. Kalau saya punya ODE order 2 yang homogen, ditulisnya misalnya adalah dalam bentuk, dalam bentuk, katakanlah A, Y, double aksen, katakanlah Y-nya ada suatu fungsi, suatu fungsi yang bergantung pada X. tambah B, Y, ditambah, sorry, ada aksennya, tambah C, Y, sama dengan 0. Inilah dia ODE homogen order 2, dengan Y-nya adalah fungsi dari variable X. Nah, sekarang kalau saya misalkan terlebih dahulu, misalkan solusi ODE tersebut adalah berbentuk YX, sama dengan suatu konstanta katakanlah D, eksponen pangkat RX. Jadi, kita nanti akan memisalkan solusi ODE-nya berbentuk eksponen. Jadi, awal mula kenapa kita bisa mencari solusi dari homogen ODE, karena awal mula kita memisalkan solusinya berbentuk adalah eksponen. Nah, dengan D suatu konstanta, R juga suatu konstanta. Dengan D dan R adalah suatu konstanta. Nah, pertanyaannya adalah, ketika kita memisalkan solusi ODE, artinya solusi ini belum tentu memenuhi ODE yang kita punya. Bagaimana cara memenuhinya? Caranya adalah kita perlu mencari R. R yang seperti apa yang membuat YX ini menjadi solusi ODE. Jadi, kita perlu mencari R yang tepat. Bagaimana cara mencari R yang tepat? Nah, kalau saya misalkan bahwa solusi ODE-nya adalah YX, sama dengan DE pangkat RX, artinya ketika Y di-inputkan ke dalam ODE, itu nanti hasilnya harus sama dengan 0. Tapi lihat, di sini ada Y aksen dan juga ada Y double aksen. Jadi, kita perlu mencari tulangnya dulu. Kalau kita punya Y X-nya itu, maka saya punya Y aksennya akan menjadi DE pangkat RX dikali R. Dan Y double aksennya adalah DR kuadrat E pangkat RX. Kalau saya sudah memisalkan Y adalah solusi, berarti ketika Y di-inputkan ke dalam ODE harus memenuhi. Harus menjadi 0. Nah, sekarang kita cek nih. Kan tadi kita tujuannya adalah kita mau cari tahu siapakah R yang bisa memenuhi. Atau jangan-jangan D juga ya. Jadi, kita mau tahu apakah R yang bagaimana yang bisa membuat Y X memenuhi solusi ODE di atas. ODE yang homogen. Aduh, bentar. Ini dia. Nah, kita inputkan. Saya punya ini. Kemudian Y double aksen diganti. Y double aksen kita ganti. Kemudian Y aksen kita ganti juga. Kemudian Y kita ganti dengan ini. Dapatkah Anda menyederhanakan? Persamaan yang terakhir yang saya tulis. Bisakah disederhanakan? Jadi apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? E-nya sama, D-nya juga sama. Sehingga pada akhirnya, karena tujuan kita adalah mau cari R, siapa R yang memenuhi, siapa R yang membuat I menjadi solusi, maka ternyata R-nya itu harus memenuhi persamaan ini. Tapi kita bisa bikin simpel, yaitu E pangkat R-X kan bisa difaktorkan. Jadi kita punya DE pangkat R-X. Kalau misalnya saya bilang dicoret, rasanya kurang tepat. Kenapa? Jadi seolah-olah ada informasi yang hilang. Nanti kita lihat ke depannya ya. Saya punya AR kuadrat, tambah BR, plus C, sama dengan 0. Ada informasi yang hilang ketika Anda main coret. Kita orang mat, jadi kita harus lebih dalam menganalisanya. Kalau saya punya persamaan ini sama dengan 0, artinya akan ada banyak pilihan yang bisa 0. Siapa saja? Pertama D. D boleh 0 kan? Boleh nggak sih D 0? Kalau hanya memandang persamaan ini, jelas D-nya boleh 0. Tapi, tapi, tapi adalah, kalau kita memilih D ini 0, kalau kita memilih D-nya 0, sorry D ini 0, apa yang terjadi dengan pemisahan solusi kita? Ada yang bisa jawab? Kalau dari persamaan yang terakhir, kita dapat memilih D sama dengan 0. Tapi apa yang terjadi dengan YX kalau D-nya 0? Ada yang tahu? 0 juga. 0 juga. Buat apa solusi yang 0? Jadi kita nggak perlu pilih D yang 0. Yang kedua, E pangkat RX. E pangkat RX boleh 0, tapi E pangkat RX hanya akan menjadi 0, tidak akan 0 sebetulnya. Karena R-nya kan, E-nya adalah suatu bilangan ya. Euler number kan, dua koma sekian. Euler dipangkatkan sesuatu nggak mungkin 0. Kecuali kalau kita ngomongin limit. Limit, pangkat, mint, tahingga. Tapi kan kita nggak ngomongin limit. Jadi ini nggak mungkin 0. Maka berarti yang harus 0 yang mana? Jangan pilih D, E pangkat RX yang 0. Karena kalau Anda memilih D, E pangkat RX yang 0, otomatis solusi menjadi 0. Ngapain? Udah jelas solusinya 0. Jelas kalau Y sama dengan 0 akan memenuhi ruas kirinya 0 akan sama dengan ruas kanan 0. Jadi yang perlu kita pilih justru adalah yang persamaan AR kuadrat dan seterusnya. Itu alasan kenapa saya memilih R harus memenuhi AR kuadrat plus BR plus C sama dengan 0. Jadi R yang membuat YX-nya memenuhi solusi hanyalah R yang mampu hanyalah R yang mampu memenuhi AR kuadrat plus BR plus C sama dengan 0. Sampai sini ada pertanyaan. Kalau itu saya menanya. Kalau AR kuadrat plus BR plus C sama dengan 0, sedangkan kita mau mencari R yang memenuhi, eh sorry, mencari R yang membuat ini menjadi solusi, R-nya seperti apa sih kalau saya punya persamaan ini? bagaimana mencari R? Bagaimana cara mencari R? Ada yang tahu bagaimana cara mencari R yang memenuhi AR kuadrat plus BR plus C sama dengan 0? Rumus ABC. Pakai rumus ABC. Betul sekali. Kenapa kita pakai rumus ABC? Nggak boleh pemfaktoran, Bu. Nanti dalam prakteknya, ketika Anda sudah menghadapi suatu problem, boleh pakai mengakarkan. Diakarkan itu boleh. Kenapa? Karena kita hanya bisa mengakarkan kalau ABC-nya sudah diberikan. Kan sekarang ABC-nya masih berupa sesuatu yang belum kita ketahui. Kita nggak tahu angkanya atau bilangannya berapa si AB dan C ini. Maka akan lebih mudah kita pakai rumus ABC. Kenapa bisa pakai rumus ABC? Karena itu persamaan kuadrat. Sama dengan min B, kemudian plus minus, plus minus AK dari B kuadrat min 4 AC. dibagi dengan 2A. Ini rumus kita. Saya mau tanya, kalau berdasarkan rumus ABC ini, R1, 2 ini, berarti kan sebetulnya walaupun tanpa rumus ABC, kita akan tahu bahwa nilai R yang memenuhi persamaan kuadrat ini akan ada 2 buah nilai R. Betul, tidak? Yaitu R1 dan R2. Kira-kira hubungan antara R1 dan R2 ini bisa ada berapa jenis hubungan? Relasinya antara R1 dan R2 ini kira-kira ada berapa jenis? Ada berapa banyak case hubungan antara R1 dan R2? Ada yang tahu nggak? Siapa yang tahu? ada berapa case? Ada yang tahu nggak? Ini kacau banget, bentar. Kayaknya ada rambut masuk mata. 2. Nggak apa? Ada 2. Boleh. Lebih keras suaranya mungkin. Kenapa 2? Apa aja tuh 2? R1 tambah R2 sama R1 kali R2. R1 tambah R2 sama R1 kali R2. Oh. Kalau R1 tambah R2 dengan R1 dikali R2 itu namanya bukan relasi. Itu namanya adalah Anda operator. Anda menjumlahkan atau mengalihkan. Yang saya tanya, kira-kira saya dengan anak saya hubungannya adalah ibu dan anak saya, ibunya anak saya, anak saya, anaknya saya. Sekarang saya punya R1 dan R2. Hubungan antara R1 sama R2 itu kayak gimana sih? Kalau plus minus itu bukan hubungan ya, tapi dia operasi. plus, minus, kemudian perkalian, pembagian, itu adalah operasi. Bukan relasi. Kalau Fx sama dengan X kuadrat. Y sama dengan X kuadrat. Y sama X berelasi. Bagaimana? Bahwa Y relasinya adalah X kuadrat. Begitu. X kurang dari Y. Relasinya apa? Relasinya kurang dari. Berarti X-nya harus lebih kecil daripada Y. Itu relasi. Sekarang saya tanya. Kira-kira kalau R1 sama R2, saya harus yakin dulu. Anda harus yakin dulu. Yakin nggak bakal ada dua buah bilangan R? Yakin tidak akan ada dua buah nilai R? Yakin. Yakin. Nah sekarang, dari semenjak SMP, Anda ketemu persamaan kuadrat, kalau mau cari akar, kira-kira ketemu bentuk akarnya kayak gimana sih? Dari dua buah akar yang Anda temukan, akar pertama dengan akar keduanya bisa kayak gimana aja sih? Nilainya sama. Ada yang nilainya sama. Itu baru satu case. Sama semua nggak? Mungkin nggak sama semua. Berlawanan. Kenapa? Ada yang berlawanan. Berlawanan apa tuh? Berlawanan tuh gimana supernya atau negatifnya atau apanya? Coba lebih matematis sedikit. Saya mau tanya. Apa yang terjadi atau saya mau tanya? Bagaimana kalau patokannya pakai B2-4AC? Emang kenapa bu? Di dalam akar. Kalau di dalam akar memungkinkan hal apa aja sih? Boleh minus. Tidak boleh minus? Nah, kali ini boleh minus. Berarti hasil akar itu mungkin dalamnya minus, mungkin dalamnya positif. Satu lagi mungkin dalamnya 0. Coba. Lihat. Pertama, jika B2-4AC lebih besar dari 0, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Akarnya beda. Akarnya beda. Betul sekali. Bahwa case yang pertama, akarnya akan berbeda. Bisa kasih tahu saya kenapa akarnya berbeda dengan siapa saya bicara? Felix. Felix. Kenapa fel akarnya beda? Fel. Gara-gara ada plus minus di situ. Iya. Karena rumus kita min B plus minus akar. Jadi, kalau di sini B2-4AC-nya lebih besar daripada 0, misalnya 25. Akar 25 itu ada 2. Ada plus 5, ada min 5. Jadi, kalau begitu, R1 sama R2-nya akan beda. Kenapa? Eh, sorry. Saya malah menghapus. R1-nya adalah min B plus 5 dibagi 2A. R2-nya adalah min B negatif 5. Sesuatu yang kalau R1 tambahkan 5, sedangkan R2-nya adalah sesuatu yang dikurangi dengan 5. Jadi, jelas bahwa akarnya akan berbeda. Paham dari sini? Bisa? Jadi, R1 tidak sama dengan R2. Mana sih tidak sama? Oh, ini di sini. Eh, di mana ya? Siapa waktu tinggal saya bilang? Tidak, bu. Di atas, bu. Tadi, bu. Tadi, bu. Tadi, bu yang tadi. Itu yang di sebelah kiri. Kiri atas. Oh, iya. Tidak sama dengan R2. Nah, gitu. Tidak sama dengan R2. Kalau yang terakhir, yang sama dengan? Apa yang terjadi dengan case yang kedua? Sama. Sama. Akarnya sama. R1, ini namanya relasi. Tadi kan saya tanya, apa ini relasinya antara akar R1 sampai R2? Bisa beda, tapi yang atas ini masih real. Akarnya real dan berbeda. Kenapa bilangan real? Karena kan ini positif. Kalau positif, diakarkan kan jadinya tetap bilangan real. Yang ini akarnya real dan sama. Gitu. Apa yang terjadi dengan yang ketiga? Imaginer. Imaginer. Karena di dalamnya ada negatif akar. Jadi, R1, 2-nya bisa saya tuliskan dalam bentuk imaginer. Kalian udah belajar kompleks number belum? Udah. Udah. Bagus. Asik. Kalau udah belajar, maksudnya saya nggak perlu ini banyak-banyak. Alpha, gitu ya, plus minus beta. Jadi, kita bikin bagian real-nya adalah alpha, bagian imaginernya adalah beta. Gitu. Ya. Nah, apa memangnya pengaruhnya ke solusi kita? Nah, gini. Tadi kan kita memisalkan solusi ODE-nya adalah berbentuk eksponen. Sedangkan DE-nya ini bisa bebas, bisa apa aja. Kenapa DE-nya bisa bebas? Karena itu pada akhirnya yang mengharuskan dia memenuhi persamaan ini menjadi 0, cukup AR kuadrat plus BR plus C. Jadi, D-nya bisa bebas macam-macam. Nah, E-nya, pangkat R. R-nya apa sih? R apa yang memenuhi? Nah, R yang ketiga case ini. Akan berbeda solusinya. Kenapa berbeda? Yang case pertama, solusi ODE-nya akan menjadi YX sama dengan C1. C1 ini untuk mengakomodir nilai D, tapi karena sekarang kita punya dua buah akar, ada R1 dan ada R2, maka saya punya C1 E pangkat R1 X E pangkat R1 X ya. Nah, ini untuk yang R1 ditambah dengan kita punya akar yang kedua yaitu R2. Ini C2. C2 dan ini adalah R2. ini tidak ada jumlahnya, Bu. Ingat bahwa solusi ODE itu jika Y1 adalah solusi ya, ini ingat notenya, notenya solusi ODE bersifat linear. Maksudnya apa? Misalnya, jika Y1 jika Y1 X dan Y2 X jadi masing-masing kalau misalnya kita punya Y1-nya adalah solusi, Y2 juga solusi, jika Y1 dan Y2 X adalah solusi ODE, maka saya pakai apa ya, konstantannya ya, maka C1 C1 Maka C1 C1 Y1 X plus C2 Y2 X juga merupakan solusi ODE dengan C1 dan C2 adalah suatu konstanta. Jadi, masih saya bilang apa nih? Kalau Y1 solusi ODE, kalau Y2 juga solusi ODE, pasti penjumlahan diantara mereka berdua, walaupun masing-masing Y1 dan Y2 dikalikan dengan suatu konstanta, itu juga solusi. Saya mau bilang apa dari sini? saya mau bilang bahwa ketika dia akar dari ini, persamaan ini adalah R1, maka solusinya cukup suku yang pertama, R2, solusinya adalah yang kedua. Tapi karena ternyata R1 dan R2 diperoleh dari persamaan yang sama, maka kita bikin kombinasi liniernya. Kombinasi liniernya adalah suatu konstanta C1 E pangkat R1 X tambah C2 E pangkat R2 X. Itu tuh case yang pertama. Case yang kedua, solusi ODE-nya lihat, kalau yang case yang pertama itu akarnya real dan berbeda, sedangkan yang kedua case-nya itu akarnya real, tapi dia kembar. Maka solusi ODE yang terjadi adalah ini pangkatnya boleh pakai R1, boleh pakai R2, karena kan sama-sama R1-nya sama dengan R2, tapi di sungguh keduanya kita kalikan dengan X. Karena kembar. Kalau misalnya kembar 3, misalnya di order tinggi R1 sama dengan R2 sama dengan R3, maka solusinya ini tanpa dikalikan X, yang ini dikalikan X, tambah lagi satu suku, dikalikan dengan X kuadrat. sekarang saya mau tanya kalau yang akar bagaimana? Kalau yang imajinal bagaimana? Case yang ketiga. Sebetulnya solusi ODE tetap dari sini. Patokan kita adalah E pangkat. Itu sebabnya saya bertanya kalian sudah belajar bilangan kompleks atau belum? Saya mau langsung nulis ini. Saya ingin tahu kalian paham tidak kalau tiba-tiba muncul begini. saya ingatkan sekali lagi. Case satu, case dua, case ketiga. Awal mulanya solusinya berbentuk dari sini. Terbentuk dari sini. Y itu Y sama dengan D dikali E pangkat Rx. Tapi kenapa yang ketiga saya menulis solusinya berbentuk ini? Ada yang tahu enggak? Y X sama dengan E pangkat Alpha X itu dalam kurung C satu. Cos Beta X tambah C dua. Ibu itu muncul dari mana ya? Cos dan sin sedangkan ibu bilang tadi solusinya cuma E pangkat itu sebabnya saya tanya Anda. Anda sudah belajar bilangan kompres atau enggak? Ada yang tahu ini kenapa? Siapa yang bisa mengingat menjawab kenapa muncul cos dan sin? Kenapa? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Halo? Ada yang tahu enggak? Ada yang ingat? siapa yang ingat? Siapa yang ingat? Kenapa diim aja? Internasinya masih jalan kan? Masih ibu masih abis tapi aja siapa yang masih ingat bilangan kompleks dapetnya kapan sih? Semester lalu atau semester ini lagi belajar? Lagi belajar Oh lagi belajar? Ngomong dong kalian lagi belajar ini? Oke sekarang saya tanya kalau gitu udah sampai ke bentuk polar belum? Udah Udah coba saya ingatin ya soalnya takutnya kan pas saya tanya kenapa muncul cos dan sin? Kok kayaknya ibu nggak konsisten ya? Ibu bilang di awal katanya bahwa solusi ODE adalah bentuknya E nah ada yang jawab tuh siapa-siapa nih? Irvin Irvin gimana itu dari itunya kali ya ibu? dari bentuk gambar petal dari kertesiusnya itu ya? gimana emang gimana gimana coba gimana? kayak yang di kalau di mikrosistius itu jadi kayak digambar itu ya? makanya kalau iya kayak digambar sih kalau yang keduanya itu emang emang betanya itu apa? kalau di kalau di apa namanya di complex number betanya itu emang apa sih? tapi saya tanya dulu nih makanya bentuk polarnya udah belajar kalian? udah sampai? belum? yang E pangkat I teta ya bu? ah betul E pangkat I teta udah saya ikutin aja jangan pakai X pakai teta boleh deh teta teta kali ya itu yang jadi cheese kok gak juga? jadi apa? yang ada cheese-cheesnya cheese cheese itu cheese itu sebetulnya singkatan yang dari kosal masin iya teta I oke jadi apa nih? aduh ada kucing berantem eksponen E pangkat teta I jadinya adalah kos payo kos teta kos teta tambah kos teta tambah tambah i sin teta nah itu jadi ini bilangan kompleks kita ya jadi di bilangan kompleks itu apa sih? teta nah jadi di bilangan kompleks Anda itu belajar yang namanya polar form koordinat polar dari suatu bentuk bilangan kompleks yaitu kalau E pangkat teta I akan menjadi kos teta plus i sin teta sekarang saya tanya kalau disini minus jadi apa ya? ada yang tahu kalau disini minus jadi apa? ini jadi kos minus teta kos minus teta sama dengan kos teta ya kan? karena kos minus teta itu ada di kuadran 4 di kuadran 4 itu dia kos positif jadi dia kos min 30 sama dengan kos 30 kos min teta sama dengan kos teta tapi kalau sin min teta ya akan menjadi minus i sin teta nah buat apa sih saya jelasin ini? disini ada plus minus beta i kalau saya punya sebetulnya E nya itu pangkat R kan E nya total dari pangkat R X nya jadi otomatis E pangkat alpha plus minus beta i semua kena tapi penghubung plus minus ini bisa dipisah jadi ada E pangkat alpha x dikali E pangkat plus minus beta i jadi yang sedang saya block di word yang sedang saya block itu adalah hasil dari E pangkat plus minus beta i yang plus beta disininya jadi plus yang min beta disini jadi minus nah tapi plus dan minus beserta i nya anggap saja sudah terakomodir di dalam konstanta C2 gitu ya jadi itulah sebabnya kenapa ada cos dan sin jadi kalian gak boleh bilang kenapa itu aneh di awal ibu bilang disini solusinya cuman E pangkat tapi kenapa di case ketiga muncul cos dan sin jadi kurang lebih muncul karena complex number jadi ini nah apakah kedepannya kalian dari awal sini enggak enggak perlu enggak apa-apa intinya adalah dari ODE yang kita punyai yang kita punya itu ODE homogen nanti kalian akan dapat yang namanya karakteristik equation jadi yang ini tadi AR Z plus BR plus C ini sebetulnya adalah persamaan karakteristik jadi kalian boleh langsung lompat kalau punya ODE langsung lompat mencari persamaan karakteristiknya habis mencari persamaan karakteristik carilah akar persamaan karakteristiknya kalau sudah dapat akarnya yang kalian lakukan adalah mencari akan itu dianalisa masuk ke case yang mana masuk ke case 1 kah 2 kah 3 kah kalau masuk ke case 1 langsung dapat solusi umumnya seperti ini ada pertanyaan sampai sini jadi ini dia ya solusi homogen ODE order 2 gimana sih cara gampangnya untuk bikin persamaan karakteristik ini ada Y double aksen jadinya R kuadrat ada Y aksen jadinya R dan ada C Y jadinya Y nya disini R pangkat 0 kalau R pangkat 0 itu 1 jadi kita nggak perlu tulis udah deh seperti itu ada pertanyaan sampai sini bisa ya bisa coba kalau gitu latihan nih soalnya solve mau apa Y double aksen ditambah apa ya saya bikin dulu min 12 min Y plus Y plus Y min 12 Y sama dengan 0 coba yang kedua solve nya ini masih dapetnya solusi umum ya karena saya nggak kasih syarat sekarang misalnya saya maunya Y double aksen plus 6Y aksen plus 9Y sama dengan 0 dan yang terakhir adalah Y double aksen kemudian kemudian apa ya saya mikir dulu hmm kalian coba dulu yang pertama ya pertama dan kedua saya mikir dulu soal yang berikutnya nomor 2 setelah nomor 3 ini kita coba ke yang order lebih tinggi ya ini saya mau itu solusi ODE nya itu bakal selalu sama ya jadi Alisa memang solusinya akan selalu berbentuk seperti ini dan gara-gara kita mau misalkan solusi berbentuk seperti ini makanya kita dapat karakteristik equation tapi nanti Alisa sebetulnya dalam proses kan gak perlu pakai ini lagi Alisa cukup perlu menganalisa jadi pertama dapat ODE homogen ditranslate ke dalam bentuk persamaan karakteristik habis itu Alisa tinggal solve persamaan karakteristiknya untuk dapetin R boleh pakai rumus ABC boleh difaktorkan nah habis itu dianalisa kira-kira jenis R yang Alisa dapat itu masuk ke case yang berapa case 1, 2, atau 3 kalau masuk case 1 langsung dapat rumusnya ini jadi tadi adalah cara saya untuk menjelaskan kenapa bisa dapat rumus yang ini dan ini dan ini itu ya Alisa ya silahkan ini coba nanti ada yang ngecat hati lampu takut kehitung absen siapa yang ditari oh Yohanes oke silahkan dicoba ada yang mau coba gak nomor 1 siapa mau coba nomor 1 siapa nih sini 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 mana sini oke tapi tapi oke sini silahkan sini pertama sini harus cari karakteristik equationnya jadi apa sini langsung jawaban apa gimana bu jangan kalau langsung jawaban nanti teman-temannya bingung persamaan karakteristik dulu eh maksudnya kamu mau langsung ngejawab hasil R nya karakteristiknya oh enggak langsung aja karakteristiknya gak apa-apa kalau yang kali ini gak apa-apa ya kalau tadi kan memang cara saya untuk transfer ilmu menjelaskan tapi kalau kalian langsung mendapat karakteristik equation gak apa-apa silahkan sini R kuadrat plus R min 12 R kuadrat plus R min 12 sama dengan 0 jadi kalau difaktorkan dapet apa dapetnya R sama dengan min 4 sama R sama dengan min 3 oh maksudnya R plus 4 di sini R min 3 R min 3 jadi teman-teman sini dapetnya R1 nya 4 dan R2 nya adalah sorry R1 nya min 4 R2 nya adalah 3 ini masuk case yang berapa sih bentar Bu hitung dulu mau difoto dulu yang tadi saya lupa nyuruh kalian foto mau difoto dulu gak boleh silahkan difoto dulu ini case nya boleh difoto buat jadikan contekan selama kita latihan sudah sudah ya lanjut yuk masuknya yang case 1 case 1 jadi kalau gitu solusinya apa YX sama dengan C1 C1 nya itu yang mana penjadinya oke sini lupa jadi C1 dan C2 nya itu memang suatu konstanta ingat gak sih waktu kita belajar ODE or D1 disana selalu ada C C C integral kalau ini C1 C2 nya muncul gara-gara pertama kali saya memisalkan pakai D tapi karena ternyata ada dua buah R yaudah D nya boleh jadi D1 D2 C1 C2 A1 A2 boleh gitu jadi itu konstanta yang kita belum tahu sebetulnya gara-gara sifat tadi not nya ini solusi ODE bersifat linear ini ada C1 C2 tapi sini gak bisa nyari C1 C2 kalau soal yang saya kasih tanpa diberikan syarat jadi yang kita dapat ini adalah baru solusi umum baru general solution ya jadi belum ini gak akan dapat ayo Sin silahkan Sin C1 dikali E pangkat pangkat berapa min 4X min 4X ditambah C2 dikali E pangkat 3X ya udah selesai tuh simple kan ya simple lanjut selanjutnya ada pertanyaan dulu gak nomor 1 kalau gak ada lanjut dengan nomor 2 siapa nih Didi Bu Didimus 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 oke silahkan Didi langsung aja karakteristik equation jadi apa R R R-3 oh mau langsung dipaktorkan R-3 ini dulu di R kuadrat oh iya lambat tambah 6R tambah 9 eh ya sama 9 sama dengan 0 nah habis ini baru didihituin jadi apa jadi R min R plus 3 R plus 3 di kuadratin sama dengan 0 jadi dapet R-nya R-3 R-nya adalah min 3 masuk case yang mana yang 2 yang 2 karena kembar teman-teman tau dari mana kembar atau enggak ini kan ada pangkat nih pangkat 2 jadi maksudnya adalah akarnya min 3 min 3 nya itu muncul 2 kali gitu ya jadi solusi umumnya apa YX sama dengan siap opin punya Cindy aja C1 enggak ngata tadi saya lupa coba lihat atasnya kenapa mau lihat atasnya tadi kamu enggak di foto ya walaupun tadi iya udah nyuruh foto yang mana S2 oh sama sama yang yang satu ya sama tapi ada bedanya loh apa bedanya ada X nya ada X nya karena dia kembar yuk silahkan jadi apa nih itu min 3 min 3 lanjut terus itu ada X nya oke terus itu min 3 min 3 oke terima kasih Didimus nah yang punya Didimus juga enggak bisa sampai dapetin C1 C2 karena saya enggak kasih syarat ya nah sekarang kalau yang nomor 3 itu dikasih syarat ada YP per 2 ada Y aksen P per 2 jadi seharusnya kalau nomor 3 itu enggak boleh ada lagi C1 dan C2 ya karena ini kasih syaratnya jadi harus sampai dapet unique solution solusi khususnya ini mungkin enggak satu orang ada yang mau coba enggak ini akan saya stop siapa nih Alisa mana Alisa namamu oke silahkan Alisa dari dari karakteristik dari karakteristik equationnya dulu persamaan karakteristiknya apa jadi R kuadrat lanjut 2R plus 5 2R plus 5 sama dengan 0 ya terus Alisa apa ini cari akarnya aja difaktorin enggak enggak bisa enggak nah Alisa tinggal ganti B nya jadi berapa min B nya min oh jadi 2 2 lanjut ini itu jadi 4 4 yang ini 20 20 bawahnya 2 2 oke sederhanakan Alisa jadi berapa ini dibagi ini iya berapa jadi 1 oh yang ini kar min 16 16 min 16 yang min nya dijadikan i imajiner akar 16 nya adalah 4 4 4 dibagi 2 jadi 2i gini ya gitu kalau gini berarti alfanya yang mana nih 1 alfanya 1 betanya 2 betanya 2 jadi solusi generalnya apa adalah YX sama dengan F jadi E pangkat ya boleh nyontek dulu E pangkat lihat yang oh kamu enggak foto juga gimana sih disuruh foto semua tadi nyatet nyatet akhirnya tapi lupa catatannya gimana silahkan udah bentar oke udah udah oke lanjut ya jadi apa nih Alisa AX AX Alfa Alfa nya berapa Alisa Alfa X Alfa nya berapa Alfa nya 1 1 jadi cukup tuliskan X aja ya iya lanjut C1 berapa C1 oke cos cos 2X oke betul lanjut plus C2 sin C2 sin sin 2X udah selesai ini general solusinya ya Alisa boleh di mute nah teman-teman Alisa udah bantu kita sabitin sampai solusi general tapi ingat kalau nomor 1 dan nomor 2 kita stop di solusi general atau solusi umum maka kali ini kita enggak boleh stop yang nomor 3 karena dikasih syarat ternyata ada Y dan Y aksen jadi kita mau cari Y aksennya dulu nih siapa yang mau cari Y aksen ada yang mau coba Y aksen turunannya dari yang pekerjaan Alisa turunkan ada yang mau coba siapa coba saya deh siapa nih saya Irvin Irvin coba dulu saya juga ada beberapa ingat enggak apa-apa yuk Vin kira-kira butuh aturan apa Vin untuk mencari turunannya Pakai UV lagi enggak sih UV kenapa pakai UV kalau C1 UV nya cos 2X oh bukan U nya bukan C1 betul kata Irvin perlu pakai U x V tapi pemilihan U nya bukan C1 kalau C1 dia konstanta enggak ada X jadi UV itu terjadi ketika kita punya perkalian dua buah fungsi nah ini perkalian siapa kita punya E pangkat X kita punya sederet ini gitu jadi U nya adalah yang E pangkat X V nya adalah V nya dalamnya ah gitu oke lanjut Vin U aksen V dulu U aksennya U aksennya apa berarti X E pangkat X tetap dikali V jadi saya copy ya tetap tambah U U nya tetap ya U nya tetap nah sekarang cari V aksennya saya copy dulu semuanya nah sekarang Irvin tinggal menurunkan ini jadi apa jadi apa jadi apa itu kalau langsung itu boleh gak sih kalau ini gak boleh di UV kan ya kalau ini gak boleh di UV kan ya ini kan ini bentar ini suku pertama yang sedang saya block ini adalah U aksen V ini U aksen tetap ini V sedangkan yang kedua itu terus V aksen yang kanan nah ini ini belum saya belum ya belum turun ini tinggal turunin V aksen aja yang sedang saya block jadi apa jadi itu ya apa dua 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 cinta satu jadi sin dua sin nya minus atau plus minus tapi minus nya jangan disimpan di belakang takut salah depan yang ini belakangnya jadi dua dua c dua kos dua oke nah ini dia turunannya fin lanjutin fin nah fin masukin syaratnya pertama kita punya ini kan inputkan syarat ya bentar fin inputkan syarat pertama ini saya copy semua ini saya copy dulu tapi ini kita ganti fin jadi nol eh sorry kok nol sih apa pi per dua ya pi per dua nah gitu kalau ini pi per dua maka syaratnya juga diganti ya fin ya ini diganti pi per dua pi per dua oke ini juga diganti jadi apa total kos pi doang kos pi doang terus yang ini juga sama sin pi harus berapa ini fin totalnya hasilnya harus sama dengan nol harus sama dengan nol karena syaratnya nol coba sederhanakan fin hitung kos sama sinnya yang ini jadi apa nih sederhan disederhanain kos pi berapa fin kos pi itu kos 180 iya betul kos 180 sama dengan kos minus satu minus satu betul jadi ini min c1 ya fin ya minus minus c1 lanjut fin sin pi sin pi itu 180 jadi nol 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 sin nol adalah nol nol dikali c2 jadinya nol kalau gitu dapet c1 nya berapa c1 nya jadi minus separ berapa jadi separ minus separ eh p2 ya kenapa separ ini nol fin oh iya nol oh iya salah lupa-lupa iya langsung jadi c1 nya nol nol selesai fin kalau c1 nya nol berarti ini boleh saya delete enggak oh iya boleh 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 ini juga boleh saya delete ya fin delete eh mana delete nah ini kita input lagi fin jadi pi per 2 nah ini input lagi pi per 2 juga disini ini jadi pi ya fin iya pi pi ini juga pi oh ini pi nah gitu ini saya cat aja totalnya harus berapa ini hasilnya fin 2 harus sama dengan 2 karena syaratnya ya aksen pi per 2 adalah 2 coba Fis sederhanakan ini pertama kita punya ini c2 c2 sin dan cos oke mana yang nol ini atau yang kanan yang nol yang itu yang cos yang kanan yakin yang ini kali ya nol oh iya ya ini nol berarti yang kamu peroleh cuma ini cos pi berapa cos pi minus 1 tadi minus 1 jadi total ini akan menjadi min minus 2 c2 ini saya belum ganti lupa jadi ini adalah cosnya kita hapus jadi minus jadi minus di depannya jadi kalau itu dapet c2 nya apa c2 nya ya ini baru seper nah ini baru seper benar salah minus 1 per e pangkat x minus 1 per e pangkat x atau boleh kita ganti jadi minus e pangkat minus x gitu ya terima kasih Irvin teman-teman sampai sini paham gak jadi c2 nya dapetnya adalah 1 dibagi e pangkat x negatif saya ganti jadi gini terus kenapa berarti unique solution nya diperoleh unique apa sih unique solution nya adalah kita copy kan ini di copy semua tapi tadi ada yang 0 yang 0 itu tadi apa ya c1 ini kita hapus c1 nya kemudian c2 kita ganti c2 kita ganti dengan ini nah c2 kita ganti otomatis kalau saya sederhanakan ini hanya akan menjadi e pangkat x dikali e pangkat minus x akan habis menjadi e pangkat 0 maka hanya akan bersisa minus sin 2x ada pertanyaan sampai sini bisa saya nah ini order 2 nih kalau order tinggi gimana kalau order tinggi anda udah gak bisa dengan cara pakai rumus ABC antara anda pakai pemfaktoran atau anda boleh pakai horner diingat kembali tapi langkah-langkahnya sama pertama adalah mencari persamaan karakteristik kemudian dicari akar-akarnya akar-akarnya gunakan segala macam cara yang perlu anda pelajari selama ini lalu bisa jadi kalau order 2 jadi kenapa ini adalah basic case-nya case-nya memang cuma ada 3 untuk order 2 hanya merupakan pasti hanya salah satu diantara mereka sedangkan kalau order tinggi bisa saja merupakan gabungan antara case 1 dengan case 2 case 2 dengan case 3 atau gabungan antara case 1 dan 3 seterusnya mari kita coba lihat ada pertanyaan sampai sini boleh silahkan jika ada yang mau bertanya ada yang mau bertanya oke saya akan coba dengan ini Y turunan ke 4 saya ambil dari buku pegangan saya tidak tahu yang di BINUS itu versi berapa ya yang download dari BINUS berapa BUSD Prima-nya ada yang sudah download belum oh belum oh belum aku baru mau ngeliat aku baru mau ngeliat itu udah minyak keberapa ini saya kira itu harus bayar dulu seharusnya enggak sih ya kalau misalnya di BINUS mainnya kan suka ada available e-book gitu ya ya saya tahu buka aja saya baru ya coba aja cuman dia mungkin memang ketika saya cobain kan download dari BINUS ternyata bentuk downloadannya enggak berupa PDF ya tapi dia memang harus sini udah coba buka ya kayaknya sini atau ada yang udah coba buka itu enggak PDF kan ya bentuknya di aplikasi buksan nah iya bener di aplikasi gitu iya betul nah karena saya males pakai aplikasi itu enggak biasa juga belum coba juga sih bisa di copy atau enggak cuman pas kemana saya download oh ternyata begini gitu ya jadi saya udah lah lebih suka pakai yang ini aja nah sekarang ini order tinggi nih order tinggi kenapa itu yang tadi yang soal sebelum bukannya C2 harusnya min E pangkat min P per 2 ya bu sebentar oh ini oh iya kenapa coba karena saya salah meng-copy ya tadi meng-copy nya sebelum saya perbaiki ini bukan X teman-teman ini saya salah ini ini ya jadi ini saya copy tadi ini saya copy nya adalah ini tapi tadi waktu saya belum ubah waktu saya masih typo atasnya masih X jadi jelas ini bukan X tapi adalah terima kasih loh sudah diingatkan ini P per 2 ya betul jadi ini enggak bisa hilang ya kalau gitu ini tidak hilang yang ini adalah min P per 2 oke terima kasih sudah diingatkan jadi enggak hilang ya antara X dengan E pangkat min X ada lagi? cukup ya oke sekarang ini gimana nih? ini gimana? saya punya persamaan karakteristiknya adalah R pangkat 4 min 4 R pangkat 3 tambah 4 R kuadrat sama dengan 0 buat kalian ini enak kenapa? saya bisa keluarkan R kuadrat kemudian saya bisa dapat dari R kuadrat itu akan bersisa R kuadrat minus 4 R sorry ya R kuadrat minus 4 R plus 4 jadi disini ada R min 2 kuadrat akan sama dengan 0 apa nih yang terjadi? pertama saya punya 4 buah akar ya diperoleh R1 itu akan sama dengan R2 yaitu 0 R2 yaitu 0 kembar ya ada lagi R3 R3 juga ternyata kembar tapi dengan R4 ya itu sama dengan 2 kalau kita meninjau case yang ada di ODE order 2 R1 dengan R2 itu masuk ke case 2 hubungan atau relasi antara R1 dan R2 masuk ke case 2 relasi antara R3 dan R4 masuk ke case 2 juga tapi relasi antara yang kembar R1 R2 dengan kembar R3 R4 itu masuk ke case yang pertama karena berbeda bagaimana dengan solusinya maka saya punya general solusinya adalah YX pertama untuk yang 0 dulu untuk yang 0 saya bisa punya ingat karena dia kembar saya punya C1 plus C2X ini baru untuk R1 dan R2 jadi ini saya kasih warna merah eh kenapa ini maksud saya ini nah ini adalah hasil dari yang warna merah ditambah dengan R3 R4 saya kasih warna biru oke jadi ditambah dengan untuk R3 R4 saya bisa punya adalah C3 E pangkat 2X ditambah dengan C4 X E pangkat 2X jadi jangan ini karena kembar bukan ini ada kembar-kembar semua tapi lihat walaupun ini kembar semua lantas tidak menjadi X X kuadrat X pangkat 3 kenapa karena dia kembarnya dengan sesamanya R1 R2 kecuali kalau R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R4 kalau saya punya akar dari R1 sampai R4 kembar semua berarti ini baru ada C3 X kuadrat ada C4 X pangkat 3 kalau ini enggak ada 4 buah akar tapi kembarnya 2 2 gitu ada pertanyaan sampai sini bisa ya kalau beda semua gimana Bu? kalau beda semua kalau beda semua gampang langsung C1 E pangkat R1 X plus C2 E pangkat R2 X tinggal ini aja tambahkan jadi 4 suku tambah C3 E pangkat R3 X tambah C4 E pangkat R4 X kalau 3 kalau 3 R sama 1 R beda apa yang terjadi? pakai apa? R1 nya beda sendiri tapi R2 sama dengan R3 sama dengan R4 apa yang Anda lakukan? R1 nya pakai ini cukup 1 suku R2 3 4 nya pakai ini tambahkan yang C3 X kuadrat gitu ya ayo ada lagi pertanyaan enggak kalau enggak saya ambil soal lagi ya kita ambil soal lagi coba ini kalian sudah sampai kompleks nomornya sudah sampai demoy free formula udah belum? baru denger bu oke kalau baru denger maka saya skip dulu untuk yang nomor 11 ya nanti biar saya enggak PR banget ngajarin demoy free formula nya nanti kalau kalian sudah dapat demoy free formula di kompleks number baru kita kerjakan nomor 11 ya oke ini oke kita coba nomor 5 oke bagaimana kalau saya menemukan seperti ini ini nomor 5 ratus expression nya adalah apa nih R pangkat 3 R pangkat 3 min R kuadrat min R plus 1 bisa difaktoran enggak? ya mungkin sih tapi kalau udah pangkat 3 udah sulit untuk kita menebak langsung pemfaktoran kemudian ini juga berarti kita harus pakai Horner tapi pakai Horner pun enggak mudah pakai Horner caranya adalah kita menebak kalau menebak bisa positif bisa negatif dan tebakan kita sebaiknya jadi bilangan buat aja yang paling enak pernahkah kalian diajarkan di SMA kalau untuk menebak polinom atau suku banyak menebak salah satu akarnya adalah dengan cara faktor dari konstanta kalau di sini konstantanya 1 dibagi dengan faktor dari variable dengan pangkat tertinggi pangkat tertingginya R pangkat 3 dan coefficient dari R pangkat 3 adalah 1 jadi tebakan kita adalah faktor dari 1 yang belakang dibagi dengan faktor yang paling depan jadi hanya kemungkinan plus minus 1 dan dengan mudah kita dapat bahwa R1 nya adalah 1 kok itu bisa tebak karena yang pertama kali menebak saya nebak yaudah dari 1 atau minus 1 ketika saya menebak 1 1 di input 1 di input 1 di input 1 di input oh iya memenuhi sama dengan 0 berarti salah satu akarnya adalah R1 baru kita lakukan Horner bagaimana cara melakukan Horner pertama datakan dulu datakan siapa datakan coefficient dari suku banyaknya ini kayaknya mesti pindah datakan dulu coefficient setiap suku ini R pangkat 3 sorry ini R pangkat 3 coefficient nya adalah 1 coefficient R2 minus 1 coefficient R minus 1 yang konstanta adalah 1 bu gimana kalau gak ada R2 nya kalau gak ada R2 nya berarti disini adalah 0 tetap harus berurutan saya cuma mengingatkan kembali mereview kembali bagaimana cara menggunakan Horner jadi didatakannya harus lengkap mulai dari pangkat tertinggi turun-turun-turun-turun sampai konstanta akan yang pertama adalah ini satu ini saya kasih warna hijau karena biasanya kalau kebanyakan angka satu nanti kalian bisa bingung bu itu satunya dari mana satu yang mana bu nah ini satu satu yang ini adalah satu dari yang berwarna hijau lalu kalian itu biasanya bikin seperti ini kan ya eh maksud saya bukan itu ini ini terus mau dibatasin dibatasin ini kalau celet-celet enak ya nah gitu deh oke setinggian kayaknya nah yang pertama disini adalah turun dari atas turun dari sini satu disini gak ada apa-apa disatu sekarang setiap yang di bawah yang berada di bawah garis dikalikan dengan yang hijau satu dikali satu disini adalah satu ya jadi hijau terus warnanya dijumlahkan min satu dengan satu maka nol nol dikalikan dengan yang hijau jadinya adalah nol min satu tambah nol disini adalah min satu min satu dikalikan satu yang hijau jadinya adalah min satu dan ini hasilnya adalah nol penting untuk menjadi nol kenapa kalau tebakan kita ini salah gak mungkin disini jadi nol karena ini adalah hasil bagi sisanya kalau gak ada sisa lima dibagi dua pakai modulo kemarin ya modulo itu kan sisa jadi modulonya harus nol jadi sisanya harus nol disini karena kalau misalnya tidak nol berarti dia tidak habis dibagi berarti bukan akar akar kita salah nah kalau ini R pangkat 3 maka ini koefisien untuk R kuadrat R dan konstanta jadi sebetulnya sebelum kita dapat R satu kita ini punya adalah R min satu dari mana R min satu kalau akarnya satu berarti faktornya adalah R min satu dikalikan dengan hasilnya ini R kuadrat R kuadrat min satu yang kalau kita sederhanakan lagi akan menjadi R min satu kuadrat dikali R plus satu sama dengan nol gitu gitu ya se hmm maka diperolehnya berarti tidak cuma R satu yang nilai satu tapi juga ada R dua kembar nah R satu sama R dua kembar yaitu satu dan R tiganya adalah min satu berarti ini masuk case berapa aja siapa yang tahu masuk case berapa aja berarti case dua dan sama case tiga 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 gak ada imajinernya ini ayo oh iya satu satu karena ini R tiga berbeda sendiri yang case dua untuk yang si satu ini jadi solusinya apa nih kalau gitu kita punya solusinya YX sama dengan bebas mau R satu R dua dulu boleh mau R tiga dua boleh ketuker kalian gak apa-apa ya gak harus sama dengan saya yang penting jalan masing-masing aja dulu nah saya mau sesuaikan dengan yang sudah saya tulis ada R satu R dua saya bikin C satu C satu E pangkat X plus C dua karena kembar karena kembar saya kalikan dengan X E pangkat X yang terakhir dia beda sendiri ya sudah C tiga E pangkat min X itu Bu saya mau nanya bentar Bu boleh silahkan tadi yang pemfaktoran dari Honor itu udah banyak bentuknya gimana saya dulu oh gini-gini saya ulang ya sampai yang disini paham ya ya itu paham cuma ada banyaknya yang dari bawah kalau ini kalau ini sudah paham pertama ini menjadi salah satu faktor kalau akarnya adalah satu maka faktornya akan menjadi R min 1 kan bayangannya R sesuatu sama dengan 0 R minus atau plus sesuatu sama dengan 0 yang menjadikan dia menjadi satu adalah harus R min 1 R min 1 sama dengan 0 maka R nya adalah 1 itu kan ya pertama ya nah yang bawah ini karena ini R pangkat 3 maka pasti ini hasil yang bawahnya turun satu pangkatnya jadi kalau ini R pangkat 3 ini R kuadrat maka koefisien R kuadratnya disini adalah 1 1 R kuadrat ini R kuadrat berarti yang sebelahnya adalah milik R jadi disini seharusnya plus 0 dikali R gitu yang ini adalah min 1 kalau ini harus 0 kalau ini tidak 0 berarti kita salah nih disini akarnya bukan 1 0 ini menyatakan nggak boleh ada sisa hasil bagi gitu ya dan karena ini 0 maka tadi saya nggak tulis langsung gini dan karena ini 1 saya nggak tulis juga udah gitu saya ribuan serubah ke kanan gimana kok saya jadi R oh yang kanannya yang ininya ya bentuk ke kanannya itu oke sebentar dari Horner cuma dapet ini kan bisa ya dari Horner dapetnya ini dapet itu ngerti nah R kuadrat min 1 difaktorkan lagi wih bentar oh dipecah R per 1 R per 1 ya oh iya ya bu saya paham deh nggak jadi iya gitu jadi bisa ya bisa-bisa nggak jadi baru ingat ada lagi oke nah jadi sebetulnya di sesi ini kita udah beres di bahas yang homogen ya baik order rendah baik order 2 ataupun order tinggi internet saya masih aman aman nggak aman belum oh barusan soalnya tulisan unstable aman ya oke lanjut nah ini banyak bilangan kompleks ya nanti saya tunggu kalian sampai dapet kalian The Moi Frame Formula ya oke ntar ini pake Moe Frame nggak 4 4 4 nggak lah ya ya semoga nggak sih ini nggak pake bisa yuk siapa mau bantu ini terakhir sebelum kita close ini 12 37 50 ya cukup lah ya yuk ada yang mau coba nggak dapetnya apa persamaan kreatifiknya jadi hijau terus oke apa nih jadinya R pangkat 8 tapi kalian jangan selalu berpikir bahwa itu harus selalu corner ya mungkin ada trik gimana anda harus bisa gampang melihat dengan mudah cepat melihat gitu ya 8 R kuadrat plus 16 oke saya bilang bahwa ini bisa nggak pake corner ada yang tau digimanain coba bu siapa nih Felix kok nggak fel Brian Felix oh nggak bukan silahkan fel diapain fel R pangkat 8 dikali 2 eh dibagi jadi 2x4 2x4 oh R pangkat 2x4 gitu eh nggak deh saya salah baca itu apaan R pangkat 4 eh iya saya salah baca ini pangkat 4 betul oh iya enak nih kalau gini gimana mau coba tadi tadi jadi R pangkat apa sih betul-betul saya error nih oke udah kenapa fel ya kayak gitu R kali R pangkat oh benar diginiin lanjut terus kemudian apain 2R pangkat 4 2R dipangkatin 4 atau gimana 2 eh itu kan 8R jadi 4x2 R pangkat 4 2 x 2 x 4 terus R pangkat 4 R pangkat 4 terus oh saya pikir mau langsung ya boleh deh ini ini terlalu menurut apa kata saya teman-teman ya karena dia mau dia baik loh Felix itu baik tadinya saya mau langsung tadi itu saya mau langsung memfaktorkan tapi Felix baik nih Felix menuntun anda ngasih tau anda supaya nanti saya tau arah Felix mau kemana Felix itu sama dengan saya mau memfaktorkan langsung tapi dia baik memberikan caranya ke anda lihat bahwa ini itu bisa diperoleh mungkin akan lebih bagus tulisnya begini ya R pangkat 4 dikuatatin gitu kali ya fel ya iya bu jadi gini teman-teman maksudnya Felix nah kenapa kalau udah begini fel ayo fel keluarkan jurusmu fel itu jadi bentuknya A kuadrat plus B kuadrat A plus B kuadrat plus 4 kuadrat kuadrat nah tadinya kalau saya mau langsung tulis begini eh bentar sorry ini salah eh enggak benar tadinya soal tanpa Felix tadinya saya mau langsung bilang begini nih R pangkat 4 plus 4 dikuadratin sama dengan 0 rupanya Felix berbaik hati nih ngasih tau caranya gini lanjut fel habisnya diapain fel dikeluarin itu jadi diakarin di R dikuadratin kedua ruas oke jadi kita punya misalnya bahas untuk satu buah aja dulu ya fel ya iya nah kalau ini jadinya gimana nih teman-teman hati-hati ya saya tidak bukan maksud mengubah soal memang disini ada R pangkat 4 plus 4 dikuadratin sama dengan 0 ini kuadratnya bukan saya hilangin maksudnya adalah R pangkat 4 plus 4 nya akan muncul dua kali tapi nanti kita bahas belakangan kita bikin aja dulu R pangkat 4 plus 4 gitu ya lanjut fel jadi R pangkat 4 dengan minus 4 oke jadi R pangkat 4 boleh deh sama dengan minus 4 lanjut jadi jadi R kuadrat eh R kuadrat dikuadratin sama dengan plus minus plus minus 2i plus minus 2i supaya saya salah pilih kenapa saya salah pilih karena disini masih harus muncul dari R nya adalah akar dari 2i dan akar dari 2i ini terpaksa nanti harus pakai the moifre formula jadi gak bisa sekarang saya salah pilih soal ya jadi ini gak bisa dikerjain kenapa bukan gak bisa dikerjain ini bisa dikerjain dengan catatan Anda sudah kenal the moifre formula yaitu mencari akar dari suatu bilangan kompleks ya dari suatu bilangan kompleks kenapa ini R kuadrat plus minus 2i sedangkan sampai saat ini Anda baru belajar kalau R kuadratnya negatif kalau R kuadratnya negatif kalian punya nilai R nya pakai imajiner tapi kalau akar dari sesuatu imajiner itu ada lagi rumusnya namanya the moifre formula jadi terpaksa ini memang kita pending dulu kita pending sampai nanti Anda punya soal yang seperti ini tapi intinya kira-kira begitu saya punya kata equation bahwa tidak selamanya harus pakai Horner jadi Anda harus pintar melihat tadi Felice sudah bisa melihat oh ini bisa difaktorkan atau teman-teman ada yang kasih cheat tadi kasih tahu misalkan misalkannya adalah R pangkat 4 jadi misalkan P jadi ada P kuadrat dan seterusnya jadi ini belum bisa dikerjain karena belum dapat sampai yang terkecilnya ini adalah gabungan antara kompleks nambar dan yang kembar karena kembarnya ada banyak nih yang 2i ini terjadi kembar juga dari ini ini pangkatnya pangkat kuadrat jadi ini kita pending aja dulu nanti lama lagi kalau Anda bahas demo reformulannya disini siapa dosennya sekarang kompleks nombornya Bu Alfi oh Bu Alfi bukan Pak Faisal ya bukan Bu oke 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 ya jadi ini pending dulu ada pelanyaan sampai sini Bu sebenarnya masih mau nanya Bu gimana kalau di atas nomor 5 ya bentar itu kan ada solusinya solusinya itu tadi gimana saya tahu tadi digabungin cuma ada penghitungan tadi gimana oh oke digabungin solusi 1 sama 2 tadi saya pahamnya itu ya R1 sama R2 pakai case yang berapa Finn eh Irvin bukan sini iya benar-benar R1 sama dengan R2 sama dengan 1 pakai case yang berapa Finn berarti pakai case yang 2 case yang kedua karena dia kembar kalau kembar itu berarti tinggal C1 E pangkat X tapi suku keduanya itu sama dengan suku pertama tapi dikalikan dengan X ini bisa itu baru untuk R1 dan R2 sekarang R3 R3 kan beda sendiri kalau beda sendiri yaudah tinggal bikin suku baru lagi input kan E pangkat min R3 X sorry min R3 C3 E pangkat R3 X jadi kaitan kombinasi kombinasi antara case pertama case kedua case ketiga itu bukan dikalikan melainkan dijumlahkan kalau ada yang tanya kenapa bu kalau gabungan dari beberapa case kenapa kalau gabungan dari beberapa case itu dijumlahkan bukan dikalikan karena yang mempunyai sifat linier tadi not solusi ODE bersifat linier bayangkan nih ya misalnya Anda punya Y aksen sama dengan 0 kan kalau misalnya ini diturunkan dengan ini diturunkan akan menjadi sama dengan 0 juga tapi kalau Y1 dikali Y2 turunannya kan tidak tidak semudah itu harus pakai Y1 aksen Y2 plus Y1 Y2 aksen pakai UV ya misalnya gini saya mau bahas ini biar kalian paham kenapa kombinasinya harus dijumlah bukan dikali ya misalkan diketahui ODE-nya ini hanya misalkan jadi maksudnya berlaku general tapi misalnya saya punya Y double aksen sama dengan 0 ya ini biar kebanyakan kata misalkan diketahui ODE-nya Y double aksen sama dengan 0 misalkan Y1 Y1 ya dan Y2 adalah solusi ODE berarti kalau gitu dari sini saya punya apa kalau Y1 dan Y2 adalah solusi dari ODE ini seharusnya Y1 memulai apa maka Y1 Y1 double aksen harus sama dengan 0 dan Y2 double aksen juga harus 0 ya gak sih Y2 aksen juga harus sorry ini harus 0 ya karena kan kalau dia solusi artinya dia harus memenuhi persamaan ini jadi kalau Y1nya solusi Y2 solusi maka Y1 double aksen harus 0 Y2 double aksen juga harus 0 nah sekarang saya mau tanya kalau saya punya Y3 apakah apakah Y3 yang merupakan penjumlahan dari Y1 ditambah Y2 apakah Y3 juga solusi kita jawab ya kalau kita jawab kalau Y3 memenuhi Y3 double aksen sama dengan oh berarti juga solusi gimana caranya nah saya bikin ini saya copy ini udah jadi kayak soal pembuktian ya Y3 double aksen hanya akan terjadi kalau Y1nya double aksen ini juga Y2nya double aksen Y1 double aksen memenuhi ODE berarti Y1 double aksen adalah 0 Y2 double aksen juga memenuhi ODE berarti Y2 double aksen juga 0 maka Y3 Y3 double aksen juga menjadi 0 demikian juga kalau saya mau variasikan nih misalnya kamu mau kalikan dengan 1000 ya ini mau dikalikan min min 2 misalnya maka Y3 double aksen disini adalah 1000 disini adalah min 2 1000 dikali 0 tetap 0 min 2 dikali 0 jadi min 0 juga maka dapat 0 tapi sekarang saya mau tanya apakah sekarang Y3nya bukan penjumlahan bukan pengurangan tapi saya mau bikin kali mau bikin kali mau bikin kali gitu ya tadi ibu nentuin unique solusinya gimana tadi ya caranya saya masih bingung soal lihat ini ya ini oke yang ini itu lihat solusi general oke pertama inputkan syaratnya YP per 2 sama Y aksen Y per 2 Y pi per 2 sama Y aksen Y per 2 pertama inputkan mana sih Y pi per 2 X nya diganti pi per 2 itu hasilnya semua harus 0 harusnya nanti punya hubungan C1 C2 tapi kebetulan disini yang muncul cuma C1 nya 0 syarat yang kedua di input syarat kedua adalah kita mau Y aksen berarti ketika sudah dapat Y X cari dulu Y aksennya nanti input lagi X nya P per 2 diganti X nya P per 2 dapat yang ini yang bawah nanti dapat kaitan lagi ternyata kalau dari syarat yang pertama dapat C1 dari syarat yang kedua dapat C2 apakah harus selalu begitu Bu pasti syarat pertama dapatnya C1 syarat kedua pasti dapatnya C2 enggak wajib begitu dari yang pertama siapa tahu dapatnya hubungan C1 C2 misalnya C1 plus C2 sama dengan 3 yang syarat kedua dapatnya C2 C1 minus C2 sama dengan 4 berarti kan pakai eliminasi substitusi untuk dapat C1 C2 nya kalau C1 C2 nya dapat barulah kita inputkan gantikan ke solusi general ini masih ada C1 C1 diganti dengan hasil hitungan C2 juga diganti dengan hasil hitungan oh masuk ke general tinggal masuk ke general terus jadi nanti jangan lupa ya kalau kalian masih penasaran yang ini dicobain Y3 nya sampai double aksen nanti akan muncul Y1 aksen Y2 aksen nah Y1 aksen Y2 aksen itu kita tidak tidak ada informasi bahwa Y1 aksen dikali Y2 aksen itu 0 ya yang ada informasi cuma double aksen double aksennya 0 kalau aksen enggak ada informasi 0 jadi ini enggak memenuhi kalau yang kalau yang Y1 atau Y2 belum tentu solusi itu sebabnya makanya kenapa yang solusi cuma yang penjumlahan aja jadi kenapa sebabnya kalau kita soal yang ini ada R1 R2 R3 R4 kaitan antara yang solusi dari R1 R2 R3 R4 semuanya di jumlah enggak ada yang dikali ya oke teman-teman mungkin sampai disini dulu untuk siang ini karena kita nanti mau lanjut ke yang ada sisi 2 kan ya jadi ini saya stop